Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Pemir Sarafat TV Saat ini saya sedang berada di gedung rektorat kampus B UINRADEN FATA Palembang Tepatnya 13 Oktober 2022 Saat ini telah berlangsungnya pertemuan antara mahasiswa, dosen, dan rektor UINRADEN FATA Palembang Dan akan mempersiapkan acara Bali Fab Fest Yang mana akan memberangkatkan ketiga mahasiswa dan satu dosen perwakilan UINRADEN FATA Palembang Berikut liputannya Kegiatan Bali Fab Fest 2022 adalah kegiatan festival publikasi terbesar di dunia Kegiatan yang diadakan 10 hari, yaitu dari tanggal 12 Oktober hingga 22 Oktober 2022 Diadakan di jambaran Bali dan turut diberikan biasiswa penuh Bagi 100 mahasiswa dan subsidi bagi 50 akademisi dosen pengajar dan peneliti Dalam hal ini UINRADEN FATA Palembang Ikut serta dalam kegiatan Bali Fab Fest yang diadakan Pertama kali yang diadakan di Asia Tenggara dan dibuktikan dengan berangkatnya Tiga orang mahasiswa UINRADEN FATA Palembang dan satu dosen UINRADEN FATA Palembang Rektor UINRADEN FATA Palembang, Profesor Dokternya Yukhodeja SAG MSI mengatakan bahwa dirinya berharap Agar mahasiswa UINRADEN FATA Palembang yang mengikuti kegiatan tersebut bisa mengikuti seluruh proses melaksanaan kegiatan dengan baik Kemudian mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan dan bisa berbagi dengan yang lain Muhammad Rendica Hamdia, MSOS selaku dosen yang mendampingi mengatakan Persiapan yang mereka lakukan untuk mengikuti kegiatan ini adalah selalu berkoordinasi baik Antara dosen dan mahasiswa Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan apa yang akan dipresentasikan di sana Agar nama UINRADEN FATA Palembang bisa tetap bersaing hingga dapat memberikan kebanggaan tersendiri Baik ibu pertanyaan pertama itu apa tujuan dari diberangkatkannya ketiga mahasiswa UINRADEN FATA ini Yang dalam kegiatan Bali Festival ini Ya tujuannya tentu disini kan kegiatannya namanya Bali Festival ya Jadi ini kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kompetensi mahasiswa Utamanya dalam hal entrepreneurship ya Betul ibu Jadi tentu harapan kita mereka cukup lama nih 10 hari ya mengikuti kegiatan Harapannya ya tentu kompetensinya meningkat dan tentu tadi juga bisa berbagi dengan teman-temannya yang lain Terakhir nih ibu Apa harapan ibu atas diberangkatkannya ketiga mahasiswa UIN ini Yang bisa disebut sudah mewakili kampus kita untuk mengikuti kegiatan tersebut Ya harapannya tentu mengikuti semua proses pelaksanaan kegiatan dengan baik Dan kemudian tentu mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan Dan terakhir bisa berbagi dengan yang lain Ini Pak Randica apa mungkin tambahannya Baik tidak hanya mahasiswa saja namun saya sendiri juga sebagai dosen perwakil yang ada bakpa Yang nanti bukan hanya sebentar di bidang entrepreneurship namun juga di bidang aplikasi digital Jadi kita aplikasi digital bagaimana kemajuan sekarang ini bukan hanya konvensional namun juga lebih kepada harapan ke dunia digital Baik Bapak terakhir pertanyaannya bagaimana persiapan yang telah Bapak persiapkan untuk mengikuti kegiatan ini Pak Baik persiapan yang kami lakukan adalah kami mencoba koordinasi selalu Baik dosen maupun mahasiswa untuk mempersiapkan apa yang kami pengen presentasikan disana Karena memang kami juga disana bersaing bagaimana apa sih yang kami pengen karyakan Produk apa sih yang bisa kami jual nantinya seperti itu Sehingga kami dari UIN ini bisa bangga Oh UIN ada nih yang bisa kita coba pamerkan atau kita tampilkan di ajang internasional ya Kebetulan tuan rumahnya Bali Baik terima kasih Pak Ibu Baik kakak pertanyaan yang pertama Bagaimana persiapan yang diselenggarakan oleh kakak-kakak sekalian untuk mengikuti event di Bali nanti Oke jadi persiapan kami pertama kali itu untuk mengikuti seleksi Pertama seleksi kami dari fakultas masing-masing Disitu kami yang pasti persiapan yang paling pertama itu dari diri kita sendiri Yaitu dari skill yang kita punya Terutama dari bahasa Inggris kita gitu Karena kita ketahui juga kegiatan ini nanti bakal diadakan juga kan banyak turis dari luar negeri kan Yang pasti kita harus menyiapkan mental kita sendiri Terus yang kedua juga itu sendiri Jadi mempersiapkan beberapa peralatan yang wajib kita bawa nanti Seperti laptop untuk kegiatan yang tadi kan Terus juga kesehatan sih lebihnya Supaya gimana kita bisa mengikuti kegiatan itu hingga akhir Dan kita bisa memberikan do the best untuk kegiatan itu sendiri Dan kita bisa membawa hasil yang baik ketika kita pulang lagi ke Winradian Fatah Palembang khususnya Oke baik pertanyaan selanjutnya tujuan dari terselenggaranya kegiatan ini kak bagaimana? Baiklah tujuan dari acara Bali Fab Fest atau Fabrication Technology ini Adalah memencarkan masalah sosial yang terjadi pada masyarakat dengan pembantuan teknologi Jadi ya dengan berkumpulnya nanti disana Dengan berbagai tamu dari masyarakat Kita akan berdiskusi mencari solusi untuk masalah yang ada di lingkungan sosial Khususnya masyarakat Indonesia seperti itu Oke baik terakhir kakak harapan ke depannya Setelah nantinya akan mengikuti kegiatan di Bali nanti Harapannya mungkin supaya kami bisa mengikutinya secara lancar Sampai dari kami pertama datang maupun sampai kami beranjak pulang Dan juga karena kami dari berbagai jurusan Yang pastinya saya harap dari ilmu yang kami dapat dari sana itu Bisa berguna di berbagai bidang juga gitu Bukan hanya di teknologi mungkin ya Seperti saya yang dari politik Mungkin teknologi Fabrication itu bisa berguna untuk bidang politik juga Jadi harapan kami ilmu Indonesia itu bisa diimplementasikan Terutamanya di kota Polen Seperti itu Baik terima kasih Demikian informasi yang dapat saya sampaikan Saya Anissa Adelia, reporter Rafa TV Dan tim kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton!